Bapak, kepada anak-anak kami, adik-adik kami, perhatikan sebentar. Tahu nggak dengan bapak ini? Atau kakek? Yang di depan tahu nggak? Tidak tahu. Kakek ini adalah salah satu seniman dari dataran Kigigayu, ataupun yang kita kenal dengan bapak puisi. Ini Kigigayu, yaitu bapak LK Ara. Bapak LK Ara. Tahu nggak? Tahu. Nah, bapak LK Ara. Jadi bapak ini, di sini juga untuk mengambil video kita. Nanti kalau di rumah, adik-adik ada lihat video bapak ini di Youtube, bapak LK Ara. Dengan channel LK Ara, maka tekan subscribe. Cepat ya. Nah, jadi bapak ini ingin bercerita, mungkin adik-adik ada yang hobi membaca puisi. Ada? Nah, kalau adik-adik ada yang hobi membaca puisi, belajar nanti sama bapak LK Ara. Nah, jadi untuk apa, kita dengarkan bapak LK Ara bercerita sebentar. Kepada bapak, silakan dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum, anak-anak. Assalamualaikum, maksudnya kepada Tuhan Juru Guru. Mungkin kepada seorang diri, ya. Alhamdulillah. Ini peralagi yang tidak terluka, soalnya kami. Bahwa ada seorang tua, berusia lip, apapun berbaca, mau berusia 3 tahun, bertemu dengan anak-anak yang usianya 10 tahun, ya. Nah, bagaimana memperkenalkan itu? Sebuah hari ini adalah bertatap muka, ya, bersama, lalu, ya, berjumpul. Kalau di Youtube, untuk nilainya, itu kita berjauhan di dunia maya. Sekarang kita beradab. Jadi Alhamdulillah, masuk undilah, kita berjauhan. Tadi disebutkan nama kakek. Ada yang pernah dengar nama kakek, ya, sudah? Alhamdulillah, ya, buahanku. Karena ketika ke Jakarta, kakek ada yang bertanya. Namanya bertanya Tuhan Biasik, ketikus sahabat Indonesia. Dia tanya, nama apa? S.I., ya. Tapi kepanjangan mereka itu apa? Kepanjangan mereka itu apa? Kata Pak Habiasik. Terus kakek ini apa? Malu. Nanti, Pak, saya sudah besar, karya banyak, baru saya jelaskan nama kakek itu apa. Sampai sekarang, sampai dia menjelaskan, ya, saya tidak tahu. Karena dia sudah menjelaskan. Itulah gaya orang kayu, pemalu. Tapi, bisa pemalu, harus lihat. Nah, sekarang pada anak-anak, pada cucu-cucu itu, aku beritahu, nama rata-rata itu besar. Lengkapnya. Biasik, ketik, ketika dia juga ada. Kalau dia tidak bisa ada. Jadi, kalau menulis, nulislah. Kalau baca kursi, baca kursi. Kalau belajar, belajar. Sehingga bisa bisa sampai apa yang kita inginkan. Nah, tadi cucuku ini katanya mau baca busi, bisa baca busi, bisa, kalau bisa, kita ke depan, disini, kita baca busi disini ya, ada businya, ada, buka dulu, sementara itu, begitulah, orang kita. Sekarang, malu boleh, tapi ada batasnya, kalau malu terus, nggak bisa, ya, nah ini ada ini, itu punya, malu, tetapi ingin, ingin menjaga diri, aku bisa, ya, misalnya itu, kita penuhi dulu, selera dia, ini dan dia, siapa namanya? Ini? ini oh ini ini agar dia bapak yang gara juga ini eh oh pas ini bapak yang bapak itu oke perlahan yang berangkat tak percaya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya